Hai guys, balik lagi sama gue, it's me JJ Kali ini gue lagi mau nge-review staycation guys Nah, salah satu tempat staycation favorit gue dengan konsep yang luar biasa menurut gue Kali ini jatuh ke Hotel Santika Garut Gini guys penampakannya Jadi ini lokasinya ada di Garut, Jawa Barat guys Nah, untuk Hotel Santika ini sendiri, udah 3 tahun berdirinya Nanti gue akan ngobrol-ngobrol langsung sama Public Relations Nanti gue akan kasih tau kalian juga Gimana sih penampakan kamarnya, room rate-nya, harganya berapa Fasilitas apa aja yang ada di sini, dan view-nya kayak apa guys Jangan lupa cek kita terus Jangan lupa juga like, share, subscribe video gue di bawah ini Nyalain loncengnya, supaya kalian selalu dapet notif video terbaru dari gue Thank you Guys, jadi ini lobby-nya guys Begitu kalian turun dari mobil Ini langsung penampakan lobby-nya, yuk kita masuk Guys, jadi gue udah di dalem Ini penampakan lobby-nya, lucu banget, unik konsepnya Dan juga langsung view gunung di sana guys Nah, penasaran kan apa aja fasilitas yang ada di sini Yuk, ikutin gue Hi guys, jadi ini front office-nya guys Gue udah bener-bener di dalam dan kayak gini penampakan front office-nya Kalian akan dilayani sama staffnya arah-arah banget di sini Nah, gue udah di lobby-nya guys Dan mereka tuh semuanya ada balkonnya, kebanyakan Cuman ada beberapa tip aja yang gak ada balkon Dan mereka langsung ada pool view Ada city view dan juga ada mountain view guys Jadi gue penasaran banget gimana penampakannya Terus gue akan ke fasilitas selanjutnya yaitu gym Nah guys, gue udah di fasilitas selanjutnya Yaitu ini gym Perlengkapannya memang gak banyak Tapi ada cukup lah untuk kita olahraga cari keringat sejenak guys Dan guys, yang paling gue amaze itu di sini deket banget sama gunung catur Salah satu gunung yang terkenal di Garut guys Nah, kalau kalian lagi swimming di sini Itu lihat view-nya guys Kalian berenang sambil ditemenin sama view gunung Garut guys Nah, kalian juga bisa banget bersantai Kalau dapet di kamar di lantai yang dasar Bisa bersantai di balkon Sama keluarga atau pasangan Sambil view-nya kolam renang dan ditemenin gunung Gue persis di sebelah kolam renangnya guys Terus ya guys, konsepnya hotel ini tuh cakep banget Ngingetin gue sama pemandangan di Swiss guys Makanya ini terkenal dengan Swiss Van Java Dengan ada view gunung di tengah bangunan gitu guys Meski pegunungan Alpen rasanya kayak gini guys penampakannya Jadi selain swimming pool Yang terdiri dari dua swimming pool dewasan sama anak Jadi mereka juga ada fasilitas kayak gym, spa, meeting room Yang bisa dipakai meeting room juga Dan di sebelahnya nanti lagi dibangun sekarang Akan dibikin seperti ballroom guys Jadi untuk mengadakan acara-acara besar Wedding dan lain-lain sampai 2500 packs katanya Nanti gue akan ngobrol-ngobrol langsung sama manajernya disini guys Jangan lupa ikutin gue terus, check it out bareng gue ya guys Guys, jadi ini fasilitas lainnya yang ada di hotel Santika guys Ini spa, namanya Maranta Spa di Santika Garut guys Dan ini ada dua ruangan untuk massage Dan juga ada tempat klinik guys Jadi mereka punya fasilitas klinik seperti itu guys Oke Guys, jadi gue lagi ada di depan meeting room Ini fasilitas dari hotel Santika Garut lainnya guys Meeting roomnya cukup besar Ini bisa memuat sampai 150 packs Atau kalau misalnya dengan classroom bisa 200 packs katanya guys Penampakannya begini guys Gue udah gak sabar mau nge-review kamernya abis gini Karena memang view-nya dia banyak banget Dari ada city view, ada mountain view, dan aneka view lainnya Karena ini bener-bener dikelilingin gunung guys Jadi ada tiga gunung yang mengelilingi hotel ini Oke, check it out bareng gue ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye guys, balik lagi sama gue it's me JJ Kali ini gue udah di dalam guys di depan front office-nya Dan gue langsung disambut sama PR manajernya Mbak Santika Halo Mbak Santika, terima kasih Mbak Santika, saya mau tanya nih Kita ngobrol-ngobrol dikit ya Kalau untuk hotel Santika Garut sendiri berdirinya udah berapa lama sih? Kebetulan banget Mas, jadi tanggal 9 Agustus kemarin kita baru ulang tahun yang ketiga Yeay, Santika Garut happy birthday yang ketiga guys Udah tiga tahun disini Dan kalau boleh tau ini udah cabang keberapa ya Mbak ya? Kita itu kalau dari seluruh PT Gerawalita Santika itu ke 111 111, dan masih banyak cabang lainnya yang mau dibuka ya pastinya Pokoknya ada di luar pulau sana Nanti akan segera dibuka Wow, sukses terus Santika Mal aku mau tanya kalau untuk konsep Santika Garut sendiri Saya lihat ini lain dari sedikit lain Karena saya memang pelanggan setianya Santika nih Jadi saya ngerasa kayaknya agak beda Jadi ini konsep yang diusung apa sih untuk Santika Garut? Yes, memang beda banget sih Karena kebetulan dari semua grup Santika sendiri Jadi kita baru ada dua hotel berkasar seperti ini Yang pertama di Gitung dan di sini Karena biasanya hotel Santika itu City Hotel Jadi lebih ke keperluan untuk family Tapi lebih ke bisnis juga Betul, betul Nah kalau di sini mungkin nanti bisa lihat-lihat juga ya Setelah masuk kamar itu view-nya seperti apa Kemudian kalau rumahnya juga hangat di sini Jadi di sini lebih ke semi-resort Karena kita hanya ada tiga lantai Supaya nantinya tamu itu bisa Sambil bisnis bisa Sambil jalan-jalan apalagi Ya, jadi akan menyakup lebih banyak target market pastinya ya Dan pasti diharapkan ini okupansinya selalu full guys Karena makanya Gue sendiri juga dari sini gak sabar banget Mau nge-review kamarnya Dan fasilitasnya apa aja yang ada di sini Sama makanannya guys Yang pasti kulinernya seperti apa di sini Terus Mbak Santika aku mau tanya lagi nih Kalau misalnya untuk Okupansi rate selama buka gitu di sini Kebanyakan gimana? Kan pasti kena imbas juga nih Dari pandemik ya semuanya hotel Nah itu okupansinya berpengaruh banget Atau memang dari awal buka tuh udah yang langsung 100% apa gimana? 100% sih biasanya kalau weekend ya Cuma selama PSBB masih ada ya tamunya Tapi otika PPKM kemarin memang kita juga lumayan yang terimbasnya Karena ya tamu memang tidak bisa lewat gitu Dan memang banyak syarat yang harus dipenuhi tamu Sehingga jadi dia kebanyakan potong Kadang-kadang kebanyakan di PPKMnya selesai Tapi dengan kebijakan-kebijakan hotel Santika mengikuti ya Maksudnya ada yang kan non-refundable Kadang tapi masih bisa di reschedule seperti itu ya Pokoknya bekerja sama banget sama pemerintah guys Karena memang kalau misalnya saya sendiri ngerasa ini jenuh si kota besar gitu Kan langsung cari staycation mana nih yang paling asik gitu kan Nampilin gue jatuh di Santika Garut guys Anyway Apa lagi yang mau gue kepo ini Oh iya Ini sebenarnya total ruangannya tuh berapa sih? Kita semuanya 102 kamar 102 kamar Dengan total ada ya kurang lebih sih kita hanya ada 35 sebetulnya Kita ada yang standar atau superior Dila Kemudian ada suite Yang paling best seller banget ya disini Sweet dong Sweet ya Wow guys gue mau review banget kamarnya kayak apa Tapi berarti di suite itu yang nomor 2 sebenarnya Betul Kita masih ada di Santika Street Masih ada lagi di atas ya Nanti gue akan review semua kamarnya guys Kalian jangan takut Santika Street itu dulu kamarnya Pak Jokowi Weh Pak Jokowi tinggal disini Wow Pak Jokowi keren Kalau kamar suite itu dulu Ibu Ani sama Bapak SBA itu Oh udah sempat disini presiden-presiden juga keren Tapi ini bener-bener salah satu pilihan Kalau misalnya kalian get away ke Garut guys Ini wajib banget kalian stay disini Karena nanti gue akan nge-review deh Pelebihan kekurangannya Tapi dari begitu masuk aja Ambience-nya udah beda banget Gue udah ngerasa seperti like refresh gitu Nanti gue akan nge-review juga Oke guys jangan lupa cek itu terus video gue Mas Santika terima kasih banyak untuk buatnya Amin Jangan lupa ke Santika Garut Oke guys jangan lupa like share subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian selalu dapet motif terbaru video update dari gue Thank you guys Hai guys balik lagi sama gue Nah kali ini gue ada di dalam Gue mau nge-review kamarnya guys Gue mulai lagi dari yang paling tinggi guys disini Santika Swig cuman ada satu dari seluruh building ini Kamar 235 Yuk cekin out bareng gue Wow jadi ini udah living roomnya Kamar mandi dalamnya guys Guys Master ada bathtubnya disini Jadi kalian bisa bersantai juga Gue langsung mau kesana Jadi ada wardrobe-nya Jadi guys ini Santika Swig Luasnya 56 meter persegi Ini untuk kamar Master-nya Semuanya jendela guys Karena ini langsung view gunung Bisa lihat juga disini balkonnya Gue buka Wow guys Balkonnya besar banget Kalian bisa berjemur disini Bisa langsung nikmatin Pemandangan gunung guys Yang kayak gitu guys Cakep banget Kalau mau lebih kelihatan lagi Bisa dilihat dari sisi sini Pemandangannya sawah dan gunung guys Kayak gini Gue akan nge-review kamar lainnya juga Plus fasilitas yang ada di hotel ini guys Yuk cekin out bareng gue Bisa Bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi guys yang suit ini luasnya 52 meter persegi Tempatnya lebih gak banyak lekukannya Jadi begitu masuk langsung ruang tamu, kasur Dan juga langsung ditemenin view-nya guys Dan untuk kamar mandinya yuk! Juga ada batapnya kayak gini guys Jadi cocok banget buat bersantai Sekarang yuk kita lihat balkonnya Karena ini salah satu the best room yang view-nya paling bagus Mari guys Wow guys! Luar biasa banget view-nya Jadi balkonnya panjang Langsung ditemenin pemandangan sawah dan gunung Ini gunungnya Gunung Guntur guys Salah satu gunung yang terkenal di Garut Keren banget! Lihat guys! Jadi buat kalian yang lagi jenuh di kota besar Pengen banget relax Cari udara baru Udara seger Pemandangan baru yang sawah, gunung Yang amazing banget konsepnya Kayak gini Wajib banget guys Dan gue rekomendasi banget kalian untuk stay disini selama di Garut Karena ini bener-bener ajaib banget guys Ini magical menurut gue Luar biasa Dan menurut gue sendiri View-nya ini yang terbagus adalah kamar yang suit ini Tadi di 3, 2, 5 Wow! Speechless guys! JJ approve! Anyway yang tadi suit itu Luasnya 52 meter persegi guys Dan publish rate-nya di 2, 5 juta Tapi kalian bisa dapetin di harga 1, 5 sampai 1, 6 gitu Sedangkan yang sebelumnya di suite yang atas itu Harganya di 2, 9 jutaan Tapi kalian bisa dapet di bawah 2 juta gitu guys Pokoknya worth it banget harganya Dengan fasilitas yang mereka punya Dan yang pasti pemandangan gunung dan sawahnya gini guys Ini udah bener-bener menurut gue Langka ya guys ya Gue jarang banget nemuin yang begini Makanya gue review Anyway, thank you udah ngikutin gue dari tadi Jangan lupa check it out terus video-video gue Karena gue akan selalu nge-review kuliner, tempat wisata, staycation, dan villa unik Dan kafe-kafe unik lainnya Jangan lupa like, share, subscribe video gue Jangan lupa juga nyalain loncengnya Karena kalian selalu akan dapet notif terbaru dari video uploadan gue Thank you guys! Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton 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 Selama prokes mereka bagus ya guys Jadi kalau untuk sendok karbonya Mereka siapin Dan sudah di plastikin satu-satu Dan tadi selama gue nunggu Itu gue dikasih cemilan juga Singkong Oke Ini gue mau ngaduk Sambal martahnya Wow Jadi sambal martahnya sendiri Baunya wangi banget bawangnya Terus mereka bener-bener sisir halus Ada kan bawang matanya yang besar Terus sama yang sambal merahnya tuh cabainya tuh gede-gede banget Nah ini mereka semuanya sisir halus kayak gini guys Langsung gue tuplekin aja Lalu kalian disini akan mendapatkan setengah ekor ayam guys Jadi ayamnya sendiri Digoreng dulu Dan dikasih adalah ini Penemannya Daun singkong Daun singkongnya kayak agak beda Sama daun singkong padang Mereka rebus dulu Enak Nah ini ayam betutunya mereka goreng dulu Terus mereka masih ada rempah Bubu-bubu gitu guys Bumbu rempah khas Bali Ada cita rasa pedasnya juga Makan ya guys Enggak sabar Pakai tangan aja deh Sabal martahnya juga kayaknya mantep banget Makan Makan Sampai ke dalam guys Bumbunya Ngeresep Jadi kayaknya udah dimarinet cukup lama Ini bener-bener sampai dalamnya Ini bisa dilihat juga dari sini Nyerep banget Lulus Untuk sambil matanya sendiri Dia pakai bunga kecombrang Wangi makanya Kasih pedasan jeruk Jadi kebanyakan ini nuansanya lebih ke arah asem-asem kayak gitu guys Karena mereka Banyak bermain di jeruk Untuk asemnya Tapi ini ayam betutunya sih enak sih Terus lembut banget Lembut Ubis-ubis gitu guys Enak Terus ini juga laun singkong Gue gak tau mereka pakai apa Ini nyerep banget gak Enak Kalau untuk sambil matanya sih Gue udah enak ya Cuman Kalau bagi gue sedikit terlalu asem Sama kecombrangnya terlalu wangi Tapi buat kalian yang pecinta kecombrang Dan Ini Sopan banget guys Sopan matanya Bener-bener halus Dia bikinnya Kalau misalnya dibikin kayak gini Sama nasi juga enak banget sih guys Karena dia Kalau teksturnya sendiri Dia agak asem kan Ini kalau diaduk kayak begini Makan cuma sambalnya doang Terus udah enak Ambatas ini udah Udah test gitu Asem Paduannya Ini betutunya sih enak sih Hmm Jangan sampai dalam guys Aku merasa di Bali Padahal ini gue di Garut guys Halo Ternyata guys Atas Antika Garut Selain konsep hotelnya Kamarnya Gue suka Kulinernya juga enak guys Disini Mereka menawarkan Kulinernya-kulinernya unik Yang ada disini Maksudnya gak cuma di Garut doang Tapi seluruh Indonesia guys Jadi kalau kalian mau kesini Cuma untuk sekedar menikmati Pemandangan juga bisa banget Tapi kalau misalnya Emang kalian mau stay disini Untuk nginep staycation Atau something Itu akan jauh lebih worth it Karena Keren banget Guys Gue habisin dulu Pokoknya intinya So far Gue puas banget Nginep di hotel Santika Garut Dan menurut gue Reviewnya JJ approve guys Pokoknya kalian kalau mau staycation Dan juga mau kulineran Langsung aja bisa datengin Santika Garut Jangan lupa Ikutin terus video gue Gue akan tetep nge-review Staycation Tempat wisata Kuliner Cafe unik Pokoknya semua guys Konten gue Akan gue kasih semenarik mungkin Dan honest review pastinya Jangan lupa like Share subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian selalu dapet Notif terbaru dari gue Thank you guys Bye guys